Oke bosku langsung saja yang pertama yaitu kita itu harus membeberkan kain ini ya Kita itu harus membeberkan agar airnya ini kering atau sat istilah jawanya airnya sudah kering Nah setelah kering ini langsung saja kita lipat seperti ini ya Kalian bisa menirukan Kita bisa menirukan seperti ini untuk contoh pelipatan dari sebuah kain putih ya Kain mori lah ini istilahnya Setelah itu kita gulung agar maksud nanti bercorak motif-motif yang sangat berguna bagi nusa bangsa dan agama bro Nah langsung saja ya kita gulung dengan hati-hati agar jadinya nanti bagus bro Nah ini setelah selesai langsung saja kita alihkan ya Ini untuk percobaan-percobaan tadi setelah dicoba hasilnya seperti ini Kalian bisa membuatnya dengan hati-hati ya bro Nah ini tadi setelah digulung langsung saja kita begarkan Nah kita begarkan dulu Kita lihat disini ada warna apa warnanya Oren, merah, biru, hijau dan masih banyak yang lainnya Nah ini setelah dibentuk persegi langsung saja kita tekuk-tekuk lah Istilahnya kita tekuk seperti ini segitiga Nah kita tekuk segitiga Dan kita mulai dari sudut-sudutnya bro Kita tekuk seperti ini ya Langsung saja dengan mudah kita melakukan kegiatan seperti ini Agar kita itu bisa berpikiran kreatif lagi Nah contohnya seperti video ini ya bro Nah kita garisi menggunakan sendok Kita gariskan menggunakan sendok Bisa menggunakan sendok Yang penting tidak menggunakan pisau Karena kalau menggunakan pisau Akan apa ya Akan sobek lah istilahnya Nah seperti inilah kurang lebih Kalian pastinya sangat mudah dalam pemahaman Dalam pembuatan video ini ya Ya sangat mudah sekali Nah sekarang kita tekuk-tekuk ya Kita lipatnya Cara melipatnya seperti ini Kalian kalau sudah melihat video ini Kalian itu pasti mudah dalam pembuatan sebuah batik Batik jumputan ya Ini namanya Namanya batik jumputan Setelah ini langsung saja ya mas bro Mbak bro ya biasanya anak-anak sekolah ya Yang membuat sebuah batik jumputan ini ya Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya yang baru bergabung ya mas bro Nah pokoknya cara melipatnya seperti ini Agar nanti terbentuk motif-motif yang sangat bagus Dan bisa menghiasi Nah Setelah itu langsung saja kita tekuk-tekuk seperti ini ya Seperti ini agar bagus Bagus dan tidak jebret ya Istilah warnanya nanti jelebret-jelebret Jadi ya harus seperti ini cara menekuknya Seperti pita dasi ya Setelah itu kita gulungkan Kita tali di tengah-tengah Kita tali di tengah-tengah Nah seperti ini ya Langsung saja kita tali menggunakan sebuah karet Setelah itu kita tekuk seperti ini Nah sangat mudah sekali ya mas bro Oke mantap sekali Tidak banyak basa-basi Sekarang kita kareti ya Sekarang kita kareti ya Menggunakan sebuah karet gelang Karet gelang dari mana bang ya beli dong masa Beli di mana Nah seperti ini Sangat mudah dalam pemahaman Nah mudah sekali pokoknya Oke langsung saja kita kareti menggunakan sebuah karet gelang Nah untuk karet gelangnya kita membutuhkan 1,2,3 sudah cukup Jadi ya kita itu bisa mengira-ngira Habisnya berapa kurangnya berapa Agar ya bisa berguna bagi nusa bangsa Bahkan agama lah bro Seperti ini ya Sangat mudah sekali dalam pembuatannya Sekarang kita rapikan dulu Setelah ini nanti kita tahap pengecatan Istilahnya dicat ya Dicat kan api Setelah itu kita ambil cat Menggunakan kuas bro Yang pertama itu harus menggunakan kuas Agar tidak jebret kemana-mana ya Yang pertama yaitu kita harus menggunakan kuas Agar tidak jebret kemana-mana Untuk menggarisi kita menggunakan sebuah kuas Seperti contoh di video ini Dengan maksud tidak bisa kemana-mana Untuk warna yang lain Karena nanti yang satu sisi itu warna biru, hijau Pokoknya warna yang lain Seperti ini ya Ini saya skip karena videonya sudah terlalu ramai ya Yuk yuk langsung saja kembali lagi ke video Nah seperti ini Kalian pasti sangat mudah dalam membuat sebuah kain Karena membuat sebuah batik jemputan ini Membutuhkan sebuah teknik Karena teknik ini tidak bisa kalau tidak belajar ya bro Nah jadi dalam pembuatan apapun itu Kita itu harus membuahkan hasil yang sangat kreativitas Tanpa batas pokoknya Nah ini sampingnya ada warna biru Biru, biru, biru tua ya Hijau, tengah, biru, biru tuanya di pinggirnya hijau Nah seperti itu Jadi nanti akan terbentuk sebuah motif-motif yang sangat bagus Tentunya yang ini hasilnya ini nanti akan diperuntukkan kepada guru-guru ya biasanya Diperuntukkan kepada guru-guru agar maksud bisa dinilai dan mendapatkan nilai yang bagus Nah saya jamin untuk batik ini nanti ya batik jemputan pada video kali ini Nanti dinilai bagus pada ibu guru-ibu guru Nah seperti ini Pokoknya sip lah kurang lebih bagus sekali Kita bisa menirukan video ini Agar maksud kita itu mempunyai motivasi yang bagus Motivasi yang bisa membuat pikiran-pikiran di otak kita itu bisa main atau bisa jalan ya bro Oke mantap bukan bro Nah setelah itu langsung saja Kita lanjut untuk warna yang selanjutnya Warnanya apa? Nah ini untuk soal warna ini sebenarnya terserah kalian ya Memang warna hijau, kuning, merah, ungu, pink, kuning, hitam itu terserah kalian Jadi dalam pembuatan video ini hanya memotivasi kalian Jika kalian ingin menirukan saya menganjurkan untuk menirukan sebuah karya seni seperti ini ya bro Nah seperti inilah untuk hasil Pokoknya harus selang-seling ya Warnanya itu biru Misal biru, misal kuning, misal pink, misal merah itu harus gonta-ganti istilah dari sini ya Nah seperti ini Kalian pastinya sangat mudah dalam pembuatan sebuah batik jumputan Istilahnya batik dengan bejo bejan ya Bejo bejan, rakerjo ranjajan Ini sudah hampir selesai Langsung saja ya Mungkin ini tinggal 2 menitan lah Kalian harus tunggu Jangan di skip karena setiap kalian menyekip video-video di youtube itu kalian pasti ketinggalan kegiatan atau ketinggalan zaman bro Jadi ya jangan di skip ya istilahnya Oke mantap sekali Nah ini sudah hampir penuh ya untuk warnanya Bebas sekalian dalam pewarnanya Oke langsung saja Setelah ini kita buka langsung Kita menggunakan sebuah gunting Nanti jadinya seperti apa Kita simak bersama-sama ya bro Nah Oke bro Langsung saja kita buka Untuk hasilnya Yaitu Oke Banget bagus sekali Sangat bagus pokoknya Oke bro Mantap sekali untuk hasilnya Kita lihat Berbagai corak di IKN Putri itu sudah terlihat bagus ya Nah Untuk hasilnya Nah seperti ini Oh Apik tenan bro Apik 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 Iki mengkomas di BG1 Pokoknya Nah Langsung saja Seperti ini untuk Hasil akhir dari sebuah praktek Praktek pembuatan Batik jemputan tadi Nah seperti ini Ini selanjutnya kita jemur Ke terik matahari Agar Karena cat tadi basah ya Catnya itu agar kering ya bro Nah seperti ini Oke bagus sekali ya Untuk hasilnya Nah Ada corak-corak kuning Ini Kekurangan dari BG1 ini yaitu Warnanya kurang cerah bro Nah Jadi ya Lebih baik itu kalian Menggunakan sebuah pewarna Yang cerah dan mencolok lah Kurang lebih Nah Ini adalah Tugas dari bocah kecil itu ya Bocah kecil itu Ya membuatkan ya Saya kerjakan lah Kurang lebih Nah seperti itu Ada pak-paknya itu ya Paknya itu mau membantu Menjembreng Agar Terik mataharinya Bisa mengeringkan Sebuah kain yang basah Oke Mantap Bagus sekali ya Sangat bagus bro Nah Bagi kalian Langsung saja Coba ya Sampai jumpa Sampai jumpa